Pemerintah Provinsi Maluku melalui Satgas Penanganan COVID-19 melaksanakan rapat evaluasi penanganan COVID-19 tahun 2020 dan pelaksanaan penanganan tahun 2021 pada hari Selasa 12 Januari 2021 bertempat di ruang rapat lantai 6 Kantor Gubernur Maluku Rapat tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan progres realisasi penggunaan dana belanja tidak terduga atau BTT tahun 2020 dan persiapan penanganan COVID-19 tahun 2021 di Provinsi Maluku Rapat dipimpin oleh Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku Kasrul Selang STMT dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Rizal Sohaili serta dihadiri oleh pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Maluku beserta dengan unsur terkait Dalam kesempatan tersebut Kasrul Selang mengatakan tahun 2021 ada anggaran yang disiapkan untuk membayar insentif Selain itu untuk penyusunan rencana kebutuhan belanja tahun 2021 Kasrul Selang menekankan untuk memprioritaskan kepada bidang kesehatan untuk perjalanan dinas dalam rangka pendistribusian vaksin karena kebutuhannya darurat Memang pemanfaatan kemudian administrasinya serasa begitu sederhana Betul ya tetapi bertanggung jawabannya agak sedikit ribet gitu ya Kayak misalnya katau suruh parlo katau lelang katau perlu minta mana kamu punya perdataan kewajaran harga Nah katau suruh berapa berkompetisi minimal ada tiga tiga bidik tiga bidik di situ tiga penawar disitu Jadi katau sudah perlu minta lain siapa yang terlalu ada yang guna Nah ini kata cuma 7 orang, makanya kata itu penyataan kewocaraan harga tadi. Bukan berarti satu lah, misalnya masker karena dalam kondisi ini, kata itu manfaatkan kondisi keadaan itu ya. Nah itu sebenarnya yang dimaksud dengan negara tadi memberikan kemudahan dalamnya itu, tetapi di belakangnya itu gampang-gampang sedikit ribet dalam SPC-nya. Nah 2021 sudah selesai, dan teman-teman menyiapkan dukungan bertanggung jawabkan, dukungan bertanggung jawabkan. Sekarang kita bicara di 2021. 2021 kata masih ada PTT, atau siapkan sekian anggarannya. Memang kebanyakan ini akan membayar insentif yang tidak dibayarkan oleh Kementerian. Kemudian nanti kita punya data-data atau dana standby. Yang seterusnya vaksin tadi ya, misalnya vaksin. Kalau vaksin ini distribusinya, karena vaksinnya itu sendiri, itu ditanggung oleh Kementerian dan BNPG, satu saat kebanyakan pusat, tetapi hal-hal penunjangnya itu ditanggung oleh kita di daerah. Misalnya distribusinya, perjalanan binatnya, dan seterusnya, itu kita masih butuh. Jadi yang penyusunan RKP untuk tahun 2021 ini, kita dahulukan mereka-mereka yang terlibat di dalam kluster kesehatan, yang ada kemarin, COVID-19 yang ada di Sanjas Kesehatan, Sanjas COVID-19. Sedangkan yang ada di Sanjas Kesehatan, kita belum masuk di BGT di situ. Karena itu bisa diperdayai dengan, ya tadi Pak Kapil baca, tulang-tulangnya itu, masih bisa digunda, dan semacam pengediaannya, atau kegadaannya masih bisa digunda-gunda. Kalau yang definisi yang darurat ini kan, kegadaannya, sekarang bisa melalui digunda-gunda. Sekarang kalau misalnya datang menyediakan alat rapid test antigen kasetnya itu, kalau kita tahu sekarang, maka orang akan melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan itu orang menunggu beberapa orang-orang keos dan tempat yang ada. Jadi harus sekarang memilihkan PSU Barang Susang, nanti organisasi perusahaan yang diperlukan. Itu namanya di darurat. Sedangkan kalau PIN itu kan juga banyak yang digunda-gunda. Kita masih bisa gunda, misalnya satu bulan yang ada anggul, baru bisa gunda itu untuk masuk di kontil yang biopetik semasa. Nah, begitu ya. Jadi, teman-teman yang masuk di kluster kesehatan, mulai sekarang, Komuninfo, PUMAS, yang menunjukkan kesehatan, Canko BP, itu sudah memiliki PKD. Karena minggu ini kita sudah adukkan BPKD. setelah melalui Blue Team Verificator dari sebetulnya. Saya kira itu ya arahan kita evaluasi sambil arahan yang 2021. Pak KB ada cukup ya Pak Adin, dulu sudah cukup ya. Jadi akhirnya itu ya. Terima kasih. Saya tahu saya taruh slide, nanti di luar beberapa slide. Terima kasih.